selamat menikmati lalu kapan menggunakan spek ampere dan kapan menggunakan spek VA disini kita sediakan 2 contoh trafo yang pertama trafo mempunyai tegangan output 12V kemudian mempunyai kawat dengan kemampuan hantar arus 3A maka spek daya trafo tersebut adalah 12V x 3A sama dengan 36VA sedangkan yang kedua trafo mempunyai tegangan output 6V dan 12V dimana kemampuan hantar arus kawat adalah 3A dikarenakan kawat yang berdiameter sama mempunyai kemampuan hantar arus yang sama baik di sisi tegangan 6V maupun di tegangan 12V kecuali diameternya dibedain tapi jarang kita temui di pasaran dengan kawat di sisi outputnya mempunyai diameter yang berbeda oke kemudian kita hitung dayanya untuk yang di sisi 6V dayanya adalah 6V x 3A sama dengan 18VA untuk yang di sisi 12V dayanya adalah 12V x 3A sama dengan 36VA jadi disini ada 2 daya yaitu 18VA dan 36VA sehingga untuk trafo yang seperti ini tidak relevan untuk menggunakan spek PA sehingga spek yang cocok digunakan adalah spek ampere nah demikian penjelasan singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati